Halo teman-teman kembali lagi dalam channel BMB bukan mobilan biasa ya hari ini kita mau unboxing dan review dari Hot Wheels ya ini di depan sudah ada 8.2 Toyota Supra ini Toyota Supra ya cuma ini saya dapatnya yang reguler ya karena Toyota Supra yang 8.2 ini ada THS Super Tracer Hunt ya tapi tapi nggak papa dapat yang reguler juga cakep ya ini dia desain kartunya ya dari kartunya juga ada kelihatannya dibikinnya lampu pop-upnya cuman sebelah ya kayak ngedip gitu ya ini kartunya HW 80-an Oke warnanya merah 8.2 Toyota Supra ini sebelumnya udah pernah di unboxing ya ada juga Supra MA70 nih ya ini keluaran CMS ya kalau nggak salah ada di channel saya ini Supra MA70 dua-duanya lampunya pop-up ya sekalian nih kita langsung unboxing aja ini dia Supra MA70 nya memang kelihatannya keren banget ya keren ya cuman nih dibuatnya Cuma nih dibuatnya kenapa nggak langsung dua-duanya aja ya dua-duanya lampunya dibuat pop-up sekalian ini dibuatnya cuman satu-satu sebelah aja ya oke tapi nggak papa kita lihat ini semuanya di display putar biar kelihatannya Cuma nih velgnya nih beda ya velgnya seperti sebentar ya seperti ini ya ah iya nih velgnya sama seperti yang dipakai di apa nih Nissan Maximal ini ya Nissan Maximal ya nih velgnya sama oke velgnya sama ya Nissan Maximal oke kita langsung aja lihat dari deket ya dari mulai facelift ini ya nih faceliftnya semuanya nyambung dengan base ya kayaknya sih tiga bagian atau kayaknya dua ya dua bagian ya tetap dua bagian ya tetap tiga ya base dan body interior sama base ya nah ini bagian faceliftnya dia ada skirtnya juga ya ada skirt bawah cuman nggak ada detailing yang terlalu lagi ya di bagian mesin ini lampu pop-upnya juga nggak ada detailing yang lain cuma gitu aja detailingnya ini ada bagian kap mesinnya yang kelihatannya transparan ya kelihatannya transparan ini bagian kayak mesin ini apa mesinnya keluar gitu ya dari kap mesinnya ini kayaknya sih nyambung sama kaca depan ya nyambung sama kaca depan nyambung sama kaca yang bagian kaca kaca ini masuk bagian kaca kita lihat bagian sampingnya kita lihat ini cuma striping doang ya striping hitam ada detailing di door handle spionnya dua spionnya ada ya casting yang lengkap ini castingan wiper juga ada castingan wiper nah terus nih lihat nah castingan kap mesinnya sama ya yang mobil supra jaman dulu nih ada dua apa ada bagian yang ada bagian yang tengahnya yang menonjol di bagian tengahnya bagian yang ini ya ini sama ya mobil maupun ini supra m a70 ini supra 82 totalitas supra ini dua-duanya ada sama ya detailing di kap mesinnya oke terus di bagian belakang nih kacanya kayak model kaca ini ya model jadul gitu ya biasanya sih warna hitam ya oke hitam warna bening karena nih mungkin buat irit hongkos produksi jadi disambungnya dengan kaca depan Hai setiap samping itu ya kalau kebagian belakang ini cukup kebagian belakang ini cukup detailingnya ada Toyota Supra nya hot wheel terus lampu lampu rem lampu sand ada semuanya setelnya ini dia tanky bensinnya disebelah kanan tanky bensinnya ya ini ada tutup tanky covernya ini bensinnya detailingnya ternyata strappingnya dari nyambung sampai ini ya sampingnya samping terus ada detailing lampu sand kecil juga di samping depan nih tadi nggak kelihatannya oke oke Vendernya ini Vendernya kelihatan ya gagah Vendernya nah ini saya suka yang spoiler-spoilernya yang mudah seperti ini ya nggak apa nggak ngambang gitu ya spoiler langsung nyambung kita lihat bawahnya bawahnya detailingnya nggak terlalu banyak ya cuman ada ini kaki ke tengah seperti gardan gini ya ada tapi kepotong tengahnya semua untuk informasinya di sini ya 82 Toyota Supra ya Metin Malaysia Hot Wheels semuanya oke ini sama ada tekstur kayak wah ini tuh kayak kulit jeruk ya anti karat nih teksturnya oke oh ya interiornya kita belum lihat tadi ya ini interiornya itu setirnya biasanya flat bullet gitu aja tapi ini kayak ada detailnya detailing ini bagian tengahnya itu ya ini dashboardnya kita lihat dashboard-dashboardnya itu tuas persennya ini kelihatan itu ada speedometer-nya ya dari sini lebih kelihatan ini ada speedo detailing cetakan speedometer-nya di belakang setir ya ini ini bangku kursinya modelnya masih jadwal gitu ya ada tekstur garis kayak bergaris-garis gitu ya kayak roti ya dulu oke ya saya coba kalau misalnya kayak ini dua-duanya aku buka lebih mantap lagi ya ini saya lupa dari brand apa ya tapi kalau nggak salah brand antara CMS ya kayaknya CMS C64 ya ini kan teman-teman review dan unboxing kita hari ini jangan lupa di like subscribe dan share ya jadi di tunggu lagi di video-video berikutnya oke oke terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati